Pemirsa harapan besar warga Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan dapat mengayomi warganya semakin menguap di seluruh pelosok Jakarta, tak terkecuali di wilayah Kepulauan Seribu. Dukungan warga masyarakat untuk kemenangan Anisandi terus mengalir. Keinginan warga DKI Jakarta untuk dimimpin oleh Gubernur baru semakin menguat. Hal ini tercermin dari mengalirnya dukungan untuk pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasno nomor urut tiga ini mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Sebagai partai pendukung, Perindo menggerakkan basis masa untuk membangun posko secara swadaya sampai ke pelosok wilayah ibu kota termasuk di Kepulauan Seribu. Pembangunan posko ini bertujuan untuk membantu sosialisasi program Pasno nomor urut tiga pada masyarakat. Dan juga warga-warga masyarakatnya habir dan tentunya mereka juga kebanyakan pendukung mendukung Anisandi. Tujuan posko ini dibentuk antara lainnya, satu kita memaksimalkan yang namanya siskamling politik. Ya artinya siskamling politik ini untuk mencegah adanya manipolitik. Kita melihat bahwa faktor kesenjangan di DKI yang berorientasi dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan itu menjadi orientasi programnya Anisandi. Apa yang diinginkan oleh Partai Perindo dan apa yang diinginkan oleh Anisandi ini punya kesesuaian. Dukungan yang begitu besar dari Partai Perindo dan warga disambut baik calon gubernur Anis Baswedan. Anis mengaku optimis akan memenangkan pertarungan di DKI I. Ini apresiasi, kami jadi partai-partai yang mendukung sekarang bertambah dan kami senang bahwa partai-partai ini kemudian bekerja. Perindo sudah kalau bicara optimis kita makin optimis. Besarnya dukungan publik pada pasangan Anisandi membuktikan adanya keinginan perubahan kepemimpinan untuk lima tahun mendatang. Calon pemimpin yang mampu mengangkat secaraan semua lapisan rakyat Jakarta. Tim Emens Media melaporkan.